Halo Sobat Tutorial ID dimanapun berada Jumpa lagi dengan channel Sobat Tutorial ID Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai cara untuk setting otomatis mesin pompa air merek Shimizu Saksikan terus video ini sampai habis ya dan jangan lupa subscribe channel Sobat Tutorial ID Oke Sobat ini adalah mesin pompa air merek Shimizu yang saya miliki Inilah mesin otomatis Sobat Coba kita hidupkan lebih dahulu mesinnya Setelah itu kita buka peran lainnya Air keluar dengan normal Yang ketiga kita tutup kerannya Seharusnya mesin mati Sobat Karena adalah mesin otomatis Kita ulangi lagi Dan kita coba untuk tutup lagi kerannya Mesin tetap menyala Sobat Yang tidak mau mati Pada kasus seperti ini kita harus setting pada setelan otomatisnya Sobat Pertama kita buka dulu Tutup dari setelan otomatisnya Oke Dan baut ini adalah Kunci untuk menyetel otomatis mesin pompa air Sobat Kalau kita putar ke kanan Itu berarti Untuk kasus mesin yang tidak mau mati ketika keran ditutup Kita putar ke kanan Sekitar 90 derajat Tapi sebaliknya kalau mesin pompa air Sedikit-sedikit mati Kita setel putar ke kiri Sobat Berlawanan jarum jam Ini untuk mesin yang tidak mau mati Kita putar ke kanan Searah jarum jam Oke kita tutup kembali Kita tes mesinnya Sobat Kita hidupkan dan kita putar kerannya Kita buka Air keluar Dan coba kita tutup kerannya Sobat Alokan mesin akan mati Ya mesin sudah mati Sobat Artinya sudah Masalah ini sudah diperbaiki Coba kita ulangi lagi Kita buka lagi kerannya Mesin menyalakan kembali Dan kita coba untuk tutup lagi kerannya Oke mesin sudah mati Sobat Artinya otomatis untuk mesin pompa air ini sudah Baik Mesin otomatis mati ketika keran ditutup Ya Sobat Demikian untuk tutorial setting Tematis dari mesin pompa air mereks ini Cara ini juga bisa dilakukan untuk mesin pompa air mereksanya Sobat Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis Semoga bermanfaat Like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe channel Sobat Tutorial ID Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih